Desa Usai membuka muktamar pemuda Muhammadiyah ke-17, Wakil Presiden Yusuf Kala berkunjung ke objek wisata Puri Mataram yang ada di Drono, Desa Trida di Kabupaten Sleman. Wapres sempat berkeliling dan melihat sejumlah objek yang ada, seperti bangunan rumah adat Jawa, tempat berjualan aneka makanan tradisional, taman bunga, persawahan, serta arena taman kelinci. Pada kesempatan tersebut, Wapres juga menuliskan sejumlah pesan pada sebuah papan yang berisikan sebuah apresiasi terhadap kreativitas desa Tridadi dalam berinovasi membuat objek wisata baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Menurut Direktur Objek Wisata Puri Mataram, Agus Holik, objek wisata Puri Mataram ini berada di atas tanah seluas 4,5 hektare yang dikelola dan dibiayai oleh badan usaha milik desa Bumdes Tridadi. Desinasi wisata yang baru berusia satu tahun ini memiliki sejumlah objek seperti bangunan rumah khas Jawa, taman kelinci, taman bunga, dan becak air. Untuk masuk objek wisata ini pengunjung tidak dipungut biaya. Namun pengunjung harus membayar 10 ribu rupiah untuk bisa masuk ke setiap objek yang ada di taman. Objek wisata Puri Mataram ini dikelola oleh badan usaha milik desa yang diberi nama Puri Mataram. Sedangkan badan usaha milik desa sendiri diberi nama badan usaha milik desa Tridadi Makmur. Untuk objek wisata sini kita mengarahkan kepada wahana wisata keluarga. Sementara ada taman bunga, lalu ada becak air, ada taman kelinci, lalu juga ada risto. Di kemudian hari, di pertengahan bulan Desember, kita akan lonceng lagi dua wahana yaitu tangkap ikan bagi anak-anak dan taman kitiran. Sementara itu, Sekjen Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi menyambut baik kreativitas Bumdes Tridadi Makmur dalam mengelola objek wisata ini. Meski baru berusia satu tahun, namun sudah banyak wisatawan yang datang ke objek wisata tersebut. Anwar berharap Bumdes Tridadi ini bisa dicontoh oleh Bumdes di daerah lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi gini, kalau dari sisi jumlah, itu kan rata-rata Indonesia bagian barat itu luar biasa ya. Mereka banyak sudah memiliki badan usaha-badan usaha yang memang menjadi andalan dari perekonomian perdesaan. Ya, tentunya adalah bagian-bagian timur ini yang tentunya harus kita lakukan pendampingan secara intens. Bagaimana istilahnya Bumdes itu bukan hanya berdiri, Bumdes bukan hanya segeda dilegalkan dengan perdes, tapi Bumdes ini setelah berdiri, mereka bisa tumbuh dan bergembang. Inilah yang kita inginkan.